assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kami ini dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat karakter animasi hanya menggunakan powerpoint atau ppp saja bagaimana cara membuatnya langsung saja kita mulai tutorialnya pertama kita buka aplikasi powerpointnya nah kemudian disini misalkan ini adalah salah satu powerpoint yang akan kita tambahkan animasinya nah kemudian bisa dilihat oleh teman-teman di sebelah kanan ini ada fiction karakter ini cukup mudah untuk ditampilkan karanya adalah Oh ya nanti disini ini akan muncul di bagian home ya kemudian bagaimana kita menampilkan dengan fiction karakter ini kita klik insert lalu kita pilih get add-in nah disini mungkin kita membutuhkan text internet gitu ya kemudian kita cari fiction nah kemudian akan tampil yang ini kita klik add lalu kita centang di bagian persetujuan ini lalu kita klik continue kemudian ini akan langsung muncul di bagian menu home klik posit kemudian untuk menampilkan dan membuat karakternya dan karakter lalu akan muncul di bagian sebelah kanan ini Hai nah kemudian kita klik get start lalu disini ada tiga pilihan quick start present dan juga custom nah kita lihat saja ya jadi ini untuk yang telah kita buat sebelumnya ini untuk custom ini perlu ada terakhir kue terlebih dahulu Nah kita coba kan dengan menggunakan quick start sini kita pilih tipenya sesuai dengan kondisi kita masing-masing bagi Bapak Ibu gitu ya misalkan saya pilih yang tengah ini selanjutnya adalah kita akan memilih warna kulit sesuaikan saja misal yang ini kemudian kita pilih model rambutnya misal yang ini saja yang rambut pendek lalu kita diarahkan untuk memilih outfitnya ini dibebaskan ini cukup banyak kita tarik saja kebawah ini ada yang resmi dan juga ada yang non formal gitu ya misalkan saya pilih yang ini saja lalu kita tinggal pilih posisinya saja untuk kita tampilkan di slide ini ya misal saya pilih yang ini dulu yang tengah nah ini akan otomatis tampil tinggal kita sesuaikan saja ukurannya lalu kita tarik posisikan di sebelah mana mungkin seperti ini lalu kita pilih di slide selanjutnya kemudian misalkan kita pilih lagi yang lainnya misal seperti ini dan ini nanti kita bisa tambahkan animasi gitu ya untuk mempercantik tampilan daripada slide ini nah kemudian apabila kita ingin mengubah karakter kemudian warna kulit rambut outfit dan juga posisinya ini tinggal kita lakukan dari awal lagi ya dengan memilih tipe ataupun dan langkah-langkah selanjutnya seperti yang tadi kita lakukan baik itu saja untuk cara mudah untuk menampilkan membuat karakter animasi hanya menggunakan pak poin terima kasih atas perhatiannya semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati